Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalian status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai tes wawasan kebangsaan, di mana teman-teman, ada 1.271 pegawai KPK yang telah lulus, yang telah berhasil, yaitu tes TWK hari ini dilantik oleh pejabat di KPK, dilantik oleh Fili Bauri. 1.271. Padahal sebelumnya itu ada beberapa kritikan dari pegawai KPK supaya diundur pelantikan terkait ASN di KPK. Ada juga ICW menyoroti terkait pelantikan itu. Juga ada 77 guru besar se-Indonesia ini meminta supaya membatalkan pelantikan yang sedianya dilaksanakan hari ini, 1 Juni 2021. Meminta supaya Presiden Jokowi untuk membatalkan itu. Tetapi toh nyatanya, pelantikan itu tetap berjalan, teman-teman. Hari ini telah dilantik 1.271 pegawai KPK yang diwakili oleh 53 orang. Nah, terkait pelantikan pegawai KPK menjadi ASN itu juga disoroti oleh para tokoh, teman-teman. Termasuk diantaranya, Profesor Din Samsudin menyoroti terkait pelantikan dari pegawai KPK yang hari ini dilantik oleh Fili Bauri. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Kita baca berita dari Kumparan News, teman-teman. Pak Din Samsudin minta Jokowi turun tangan atasi masalah pegawai KPK. Ex-Ketum PP Muhammadiyah, Profesor Din Samsudin mengkritik kebijakan yang diambil pimpinan KPK terhadap 75 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Menurut dia, langkah yang diambil pimpinan KPK berlangsung sistematis. Bukan masalah kecil dan sederhana, tapi masalah besar dan serius. Pemecatan itu dinilai berlangsung sistematis, terstruktur dan masif. Maka masalah ini harus diselesaikan secara sungguh-sungguh dengan tindakan nyata, kata Pak Din Samsudin dalam keterangannya selasa 1 Juni 2021. Pak Din mengkritisi putir pertanyaan dalam TWK yang dinilainya absurd, tendensius, dan invalid. Karena pertanyaan yang cacat ini, maka hasilnya pun harus dinyatakan cacat, invalid, dan absurd. Pertanyaan yang berdimensi keagamaan, seperti pilihan antara Al-Quran dan Pancasila, dan banyak pertanyaan lain yang serupa merupakan perbuatan melanggar Sara yang serius, karena mempertentangkan Islam dengan Pancasila, kata Pak Din Samsudin. Nah teman-teman, kemarin juga ada wawancara dari TV One kepada pegawai KPK terkait ini. Ada pertanyaan yang ini membuat pegawai KPK stres, karena disuruh memilih antara Pancasila dan Al-Quran. Ini satu pertanyaan yang memusingkan, teman-teman. Kenapa pertanyaan itu muncul kepada para pegawai KPK? Karena pilihan itu sulit untuk dijawab. Dan memang ini pertanyaan yang tidak relevan, karena membenturkan antara agama dan Pancasila. Padahal agama, terutama Islam itu, tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena di dalam ajaran Islam itu juga mengajarkan terkait, misalkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, mufakat, demokrasi, dan sebagainya. Itu di Islam ada. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan, tetapi ini ditanyakan kepada pegawai KPK, yang menyebabkan pegawai KPK ini stres untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Dan apa kaitannya dengan pemberantasan korupsi ini yang dipertanyakan oleh masyarakat? Karena kemarin sudah dibongkar oleh pihak TV One, mewawancarai salah satu pegawai KPK terkait pertanyaan tersebut. Dan ini juga dipertanyakan oleh Pak Adin Samsuddin, kenapa kok dibenturkan antara Al-Quran dan Pancasila? Pilih yang mana? Ini pertanyaan yang saya pikir konyol dan tidak relevan dengan pertanyaan itu ditujukan kepada pegawai KPK. Mendiskreditkan umat Islam dan berdampak mengkriminalisasi pegawai KPK yang beragama Islam, serta berpotensi mempertentangkan antara umat beragama lanjut dia. Lebih lanjut, Pak Adin juga menyesalkan bahwa 75 pegawai KPK tak lolos tes ASN merupakan penyidik kasus-kasus besar yang melibatkan elit politik dan konglomerat tertentu. Maka, sangat patut diduga bahwa upaya pemecatan tersebut adalah atas dasar keinginan dan kepentingan mereka, ujar dia. Selain itu, pemecatan dan penyingkiran para pejuang anti-korupsi di KPK ini jelas akan melemahkan KPK, apalagi KPK masih menyisakan kasus-kasus besar yang nyaris jadi bengkalai. Jika praktek ini dibiarkan, maka jelas menunjukkan bahwa pemerintah dan penyelenggara negara lain tidak konsekuen, konsisten, dan berkomitmen sejati dalam pemberantas korupsi sebagai amanat reformasi yang selalu dijanjikan dalam setiap pemilu, kata dia. Jadi benar, teman-teman, setiap pemilu itu ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak penanya waktu debat itu, teman-teman. Menanyakan tentang komitmen pemberantasan korupsi. Setiap capres mengatakan, argumentasinya mengatakan bahwa mereka akan mendukung pemberantasan korupsi, memperkuat KPK, dan sebagainya. Intinya KPK dalam posisi debat itu selalu menjadi salah satu pertanyaan, apakah dikuatkan atau dilemahkan. Sumaca Pres mengatakan bahwa KPK harus diperkuat, karena ini adalah tulang punggung negara dalam pemberantasan korupsi. Tetapi nyatanya, seperti yang kita lihat hari ini, ada 75 pegawai KPK yang punya integritas, seperti Pak Novel Baswedan, kemudian Ketua Wadah KPK, ini adalah orang-orang yang punya integritas dalam pemberantasan korupsi. Seperti halnya Pak Novel, sampai-sampai matanya itu disiram oleh seseorang yang tidak dikenal dengan air keras yang menyebabkan buta sebelah mata dari Pak Novel Baswedan. Ini sesuatu yang luar biasa perjuangan Pak Novel Baswedan. Kok tega? Pertanyaan saya, ini Pak Novel dipecat dari KPK, gara-gara tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Padahal Jokowi kemarin sudah menyampaikan, tidak lulusnya tes wawasan kebangsaan tidak otomatis atau tidak serta-merta memecat mereka, memberhentikan mereka dari KPK. Itu sudah disampaikan Presiden Jokowi. Artinya, pada waktu itu Presiden Jokowi punya komitmen untuk membantu 75 pegawai KPK itu agar tidak dipecat, tidak diperhentikan oleh Ketua KPK, Firdy Bauri. Toh nyatanya hari ini pegawai KPK sudah dilantik oleh Firdy Bauri. Di mana peran dari Presiden? Padahal Presiden itu adalah petinggi negara. Presiden adalah punya kekuasaan tertinggi atas ASN. Jadi ASN itu dibawah dari Presiden. Maka sebenarnya Presiden ini punya kekuatan, punya kekuasaan untuk mengangkat 75 pegawai KPK yang ini dinonaktifkan oleh Firdy Bauri. Sebenarnya Presiden punya kekuatan itu. Tetapi hari ini Presiden belum memberikan pernyataannya terkait 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan oleh Firdy Bauri. Dia mendorong Presiden Jokowi untuk turun tangan mengatasi masalah ini. Maka untuk itu Presiden Jokowi perlu turun tangan untuk mengatasi masalah. Tidak membiarkan masalah berlarut-larut. Karena akan menciptakan kegaduan politik dan suasana garut-marut, tutup dia. Ini pendapat dari Pak Din Samsudin. Ada lagi pendapat dari 77 guru besar, perkeluan tinggi di Indonesia teman-teman. Ada pernyataan yang cukup menarik ini. Kita baca berita dari kumparan. 77 guru besar minta Jokowi batalkan agenda pelantikan pegawai KPK jadi ASN. Ini permintaan permohonan dari 77 guru besar di Indonesia teman-teman. Supaya Presiden Jokowi membatalkan pelantikan ASN hari ini. Toh nyatanya pelantikan hari ini tetap berjalan. 77 guru besar dari lintas universitas meminta kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan agenda pelantikan 1.271 orang pegawai KPK yang lulus tes TWK menjadi ASN. Diketahui lebih dari 1.200 pegawai tersebut akan dilantik esok hari selasa 1 Juni 2021 di kantor KPK. Membatalkan rencana pelantikan pegawai KPK menjadi ASN yang sedianya dilakukan pada tanggal 1 Juni 2021. Kata guru besar Fakultas Hukum UGM Prof. Sigit Rianto mewakili 76 guru besar lainnya Senen 31 Mei 2021. Sigit mengatakan pemberantasan korupsi saat ini dalam ambang bahaya. Terlebih, USKPK bersama PKN mengumumkan bahwa Dari 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lulus TWK, 51 diantaranya akan dipecat karena disebut sudah tidak bisa lagi dibina. Padahal kata Sigit Jokowi sudah memberikan arahan bahwa TWK tidak bisa serta-merta menjadi dasar pemecatan para pegawai KPK. Itu menjelaskan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Juga telah memuat bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN. Jadi ini cukup jelas teman-teman bahwa Presiden ini adalah punya kekuasaan tertinggi atas ASN. Sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Maka sekarang semua berpulang kepada Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi ini membiarkan pemecatan terhadap 51 pegawai KPK yang dinyatakan sudah tidak bisa dibina, maka berarti kalau membiarkan mengamini apa yang diputuskan oleh Fidli Bauri. Karena kemarin Pak Jokowi sudah mengatakan tidak lulus TWK, tidak serta-merta harus dibantikan dari KPK. Masih ada upaya lagi yang bisa dilakukan oleh KPK, BKN untuk bisa mengangkat mereka bekerja lagi di KPK. Ini kemarin disampaikan Pak Jokowi. Toh nyatanya hari ini pelantikan tetap berjalan dan Pak Jokowi saat ini diam saja terkait pelantikan itu. Apakah ini merupakan tanda bahwa KPK akan selesai? Memang KPK tidak punya kekuatan lagi dalam pemberitahuan korupsi. Karena ingat teman-teman bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lolos itu sedang menangani kasus besar. Di antaranya adalah kasus Lobster, kemudian EKTP, Bansos, yang kemarin melibatkan politikus dari PDIB. Dan sampai hari ini Harun Masiku juga belum bisa ditangkap oleh KPK. Jadi kasus-kasus besar ini akan terganggu jika memang 75 pegawai itu sudah keluar dari KPK. Ini sangat disayangkan. Kenapa harus seperti ini? Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.